Assalamualaikum Sobat Semua Jumpa lagi bersama saya Mama Nirmala Semoga kita selalu dengan kesehatan Dan tetap bersyukur Oke Sobat Semua Di pagi hari saya mau Menunggu tukang sayur Membeli sayur Jadi Sobat Semua bisa lihat Bagaimana Dimana saya Membeli sayuran Terus ikuti saya Apaan aku Oke kita mau beli sayur Sayur bang Langkah ini Iya aku Sengenitik melalui Sengenitik Sekai bandu 40 sekilo Mampu Mampu Kita mau beli sayur Tapi aku beli sayur Mampu Putera Lihat putera Untuk Mampu Yang Kita Kepit 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 Apa Kepit 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 Sengenitik Mampu Kepit 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 jadi kaya nih Oke kita mau beli apa ya Oke sama-sama kita beli ikan ya ikan dentis kembung dencis ikan takal 2 goyang iya 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 ayo ayo turun ini dia sahabat semua sayur yang sudah kita beli ya di tempe tidak tahu tadi yang beli ya entah mau buat untuk juga apa tidak tahu ya tapi tadi dia beli satu tempe ini 2000 ya iya 2000 kecil baru seribu ya ini tadi dia ada beli dua ini dia dari ini cabai hijau tapi cabai hijau satu onnya tidak tahu ya ini tadi saya kira 6.000 put satu ons 2.000 nanti bolehlah untuk sore boleh kita sambal kan terong pun setiap hari di malam juga bosan tadi ini kita beli ikan ikan dentis ya ikan polpen tapi mahal ya sabar semua ini saat setengah kilo tadi dia buat 17.000 mahal ya inti kita mau masak lah kita sayur sebab tadi pagi malam meminta ikan dia cakap mak sayur ikan sebab mak mertua pun disini ya tapi kalau mak mertua tidak disini tidak habislah kita beli agak banyak sedikit biasanya saya beli hanya 10.000 oke seperti itulah ya sabar semua kalau di kampung kita beli sayur di along-along kalau orang sini bilang along-along ya sabar semua tapi ada juga yang ada juga ya sabar semua kalau dekat kampung kita ini kalau mau beli apa namanya mau beli sayur kita datanglah ke rumah dia kan tapi agak jauh sikit dari rumah kita kalau jalan ya kira-kira 30 menit lah baru sampai ke rumah dia tapi kalau kita tunggu di depan rumah agak kesiangan sikit ya jam 7 kurang lah dia sudah datang macam seperti inilah tapi ada juga pagi-pagi yang agak cepat sedikit tapi ini dia tidak jualan maka kita tunggu tadi lah sudah beli ikan dan beli tempe jadi oke soal semua sampai disini dulu ya kita mau masak dulu ya sabar malam sudah minta ikan goreng nah jadi sampai disini dulu cerita kita saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati